Teman-teman, ini cara meng-setting Wi-Fi Router Epson L18050. Kalau seperti ini, yang aktif Wi-Fi Direct-nya. Kalau yang sebelahnya ini, ini namanya, kalau ini lampu atau indikator untuk Wi-Fi Router-nya. Bagaimana cara supaya printernya terhubung ke Wi-Fi Router? Tombol Wi-Fi-nya ini kita tekan tahan. Sampai berkedip. Kemudian kita tekan tombol WPS yang ada di Router. Ini tombol WPS yang ada di Router. Kita tekan. Sampai lampu WPS-nya juga menyala. Baru kita buka aplikasi Epson. Masuk ke sini. Tunggu sampai muncul R18050. Nah, ini sudah muncul. Berarti printernya juga sudah terhubung ke Wi-Fi Router. Karena di sini sudah muncul. Sementara setting up. Nah, ini sudah terkonek. Indikator lampu Wi-Fi Router di printer juga sudah menyala, teman-teman. Seperti ini. Simple caranya. Setting Wi-Fi Router Epson R18050. Bagi teman-teman yang kurang jelas, silakan komentar di bawah ya. Selamat menikmati.